Halo untuk para pengguna DSLR kali ini di video kali ini saya akan memberi penjelasan dengan mudah gimana caranya menggunakan kamera DSLR kali ini video kali ini adalah tutorial untuk pengguna DSLR pemula yang baru saja untuk membeli kamera DSLR yang masih agak bingung cara mengoperasikannya di video ini saya akan memberi penjelasan semudah mungkin ya untuk awal bagi pengguna DSLR yang paling gampang kan saya praktekkan ya mudah-mudahan bisa membantu yang pertama tentu saja untuk mode yang paling mudah dan paling gampang yaitu kita posisikan mode di auto ya ini telah Nikon kita pakai Nikon kita pasukan di auto ya ini ya ini ada garis putih ini ada garisan auto ya ini kita posisi posisi yang paling gampang posisi yang mode yang untuk mengejar momen paling cepat ya ini sudah ya karena semua settingan kita serahkan pada kamera ya semua settingan kepada kamera dan kecanggihan kamera dipertaruhkan disini ya soalnya ini auto semua ini ya fotografer tinggal jepret aja ya gitu ya dan dan perlu diperhatikan untuk di lensa pada settingan MF sama AF ya yang kita posisikan pada ini sudah AF AF itu auto ya auto fokus ya dan manual fokus sudah AF sudah ya tinggal kita coba ya kita hidupkan disini ada tombol ototnya kita posisikan ini sudah nyala sudah lihat disitu ada tiga lingkaran itu ada lingkaran pertama itu speed ada diafragma ada isu tiga faktor ya segitiga resposinya nah perlu diperhatikan pada saat mengoperasikan di shooter ini ya kalau kita mau tombol shooter itu itu sebelum kita tombol lensa itu akan bekerja mencari fokus ya sebelum fokus itu didapat oleh lensa atau kamera tuh sesuatu enggak bisa ditombol ya kalau mungkin rekan-rekan mau nomor kok bisa itu kita nunggu ya nunggu sampai lensa itu mendapatkan fokus yang didapat ya setelah fokus tentu saja kita biasanya ada bunyi pip ya gitu ya Nah itu ya Nah itu berarti sudah sudah dapat fokusnya dan bisa dijepret untuk mode otomatis kalau kita tekan shooter dan cahaya di objek kita atau yang apa memeniakan yang akan kita ambil itu agak gelap itu kamera dengan otomatisnya akan membuka flash ya flash internanya nah kita coba ya nah itu berarti kondisinya kurang terang sehingga flash dengan otomatis akan membuka itu karena modenya otomatis jadi semuanya serba otomatis jadi kita tombol flashnya akan terbuka kita coba 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 ya Nah itu tadi mode otomatis untuk pemula dan untuk ngejar momennya bang eh mode juga auto lainnya yang perlu dicoba dan dan mudah juga ya yaitu disini ada beberapa mode seperti ini ya ada beberapa gambar gambar ini bisa kita pilih ya ini ada gambarnya orang ini untuk potret Terus ini ada gambarnya di mana gunung landscape nah nah berlari di makro ya nah ini ada konsep musik sendiri ya ini otomatis juga cuman lebih spesifik ya ini kalau kita untuk motret cross-up ya dari dekat bisa pakai ini kalau motret motret pemandangan bisa pakai ini ini untuk motret anak-anak lagi permainan atau apa gitu ya ini untuk spot jadi objek kita itu objek yang bergerak ya olahraga atau apa itu pakai ini dan ini gambar bunga ya gambar bunga ini kita untuk motret makro makro ya artinya motret makro itu kita motret jarak dekat ya di jarak yang sangat dekat kita motret bunga atau hewan-hewan kecil nah itu pakainya ini jadi lebih dekat lagi dari close-up itu ya nah itu nah mode mode otomatis yang bisa kita pilih dan bisa kita coba ya jadi ini sebenarnya kita agak sama dengan ini cuman ini lebih global ya lebih lebih universal gitu ya untuk semua yang paling sempat itu pakai itu nah kayak gitu kalau ada semua ini ingin mencoba motret otomatis yang gampang itu ya ini ya kalau mau nyoba foto-foto yang paling gampang kita pilih yang bisa kita coba nanti ya nah itu udah ya ini yang paling gampang sudah kalau mau nyoba foto otomatis yang gampang tadi ya coba lagi motret motret ya karena kita dekat ini kita pakai makronya nyoba makronya ya kita nyoba makronya makronya nah kita dekat ini ya makronya ya coba coba hasilnya di mana-mana coba terang ya ya itulah kalau kita pakai mode makro ya dan catatan lagi untuk untuk sebelum melakukan pemotretan ya di lensa ini ada yang diberi tambahan ya ada model lagi pada suite auto dan manual nah itu ya itu kita pilih auto ya ef itu auto MM itu manual yaitu kita posisikan di auto ya karena fokusnya mencari dengan otomatis yaitu saja ya video kali ini semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dengan mode yang lain di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati